Kembali di AIN Newsore, pemirsa berebut gunungan aneka buah hingga makan bersama di atas daun pisang di jalan raya sepanjang 5 km memeriahkan malam pergantian tahun di tulangan Sidoarjo, Cewa Timur. Warga merasa senang karena sudah 2 tahun tidak merayakan malam tahun baru. Ratusan warga berebut gunungan aneka buah untuk merayakan malam pergantian tahun di tulangan Sidoarjo, Cewa Timur. Warga berdesakan untuk mengambil aneka buah hasil pertanian warga setempat. Sayangnya sejumlah anak-anak terjepit hingga harus dievakuasi petugas dari kerumunan warga. Namun kemeriahan malam tahun baru tak berhenti. Selanjutnya warga menggelar makan bersama di atas daun pisang di jalan raya sepanjang 5,4 km. Warga pun merasa senang karena pandemi COVID-19 membuat mereka sudah 2 tahun tidak menggelar perayaan tahun baru. Seru ya? Dulu pernah enggak kayak gini? Enggak pernah, baru sekali ini. Apa yang dilatih apa? Harap banyak semoga pembangunan ini tidak sampai baik, sampai baik, sampai baik. Selain merayakan pergantian tahun, acara berebut gunungan dan makan bersama ini juga wujud rasa syukur warga atas pembangunan jalan baru yang menghubungkan desa kepadangan dengan sejumlah desa dan kecamatan di sekitarnya. Warga kemudian melanjutkan acara dengan pertunjukan kembang api untuk merayakan detik-detik pergantian tahun 2022 menuju 2023. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono, Pramono.